Intro Selamat sore saudara, kembali kita sore hari ini berada di dalam program kita Selah dan kita akan sama-sama meluangkan waktu kita sejenak untuk kita menyembah Tuhan kita merenungkan kebenaran firmannya tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk sore hari ini terima kasih untuk waktu yang kau berikan bagi kami untuk kami boleh meluangkan waktu sejenak dari setiap kegiatan kami untuk kami boleh menyembah engkau untuk kami boleh merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan kau berkati waktu ini, berkati setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Saat ku lemah kau angkat hidupku Saat ku jatuh kau topang tanganku Kau penolongku Kau penolongku yang setia ku percaya padamu Juru selamatku Juru selamatku Juru selamatku tempat pengharapanku Aku percaya Aku percaya janji mu ya dan amin Kasihmu setia di dalam hidupku Aku percaya Aku percaya anugerahmu besar Lebih dari semua yang dapat ku pinta Juru selamatku Tempat pengharapanku Tempat pengharapanku Yang dapat ku pinta Aku percaya Aku percaya janji mu ya dan amin Kasihmu setia di dalam hidupku Aku percaya Aku percaya anugerahmu besar Lebih dari semua yang dapat ku pinta Lebih dari semua yang dapat ku pinta Lebih dari semua yang dapat ku pinta Sedara Waktu berjalan begitu cepat Tanpa terasa sudah satu tahun setengah Kita berada dalam situasi pandemi Dan kita semua bisa melihat Betapa Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita Bukan berarti kita tidak mengalami masa sulit Setiap kita mengalami masa sulit Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya Kepada kita Dan Kalau kita berbicara tentang tubuh kita Tentang panca indera Sedara mata Mata kita adalah salah satu indera dari tubuh kita Dimana fungsinya Yang kita pakai untuk melihat Kalau kita Mata kita buta kita tentu tidak bisa melihat Nah Apa yang kita lihat dengan mata kita secara fisik Itu sangat menentukan Atau sangat mempengaruhi sikap Dan tindakan yang akan kita ambil Dan tidak bisa dipungkiri bahwa selama satu tahun ini Satu tahun setengah ini Kita banyak melihat keadaan yang benar-benar Tidak membuat kita bisa Atau sanggup untuk melihat hal baik Karena situasi yang kita alami Bahkan Bisa saja kita punya kecenderungan Untuk Menyalahkan situasi yang kita alami Akibat dari apa yang kita lihat Secara kasat mata Secara kasat mata Situasi yang buruk Kondisi kehidupan kita Usaha Pekerjaan Semuanya banyak mengalami hantaman dan goncangan Di masa-masa ini Tapi sore hari ini Saudara kita Kembali akan melihat dan belajar Dari apa yang Tuhan kerjakan Di dalam janjinya Kepada Abraham Kita semua sama-sama sudah mendengar Dan juga sudah tahu Bahkan sering Membaca kisah tentang Abraham Mungkin ada kita yang Oh iya Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman Ya karena apa yang dilakukannya Apa yang dia contohkan Dia imani Imannya kepada Tuhan Itu menjadi contoh Sehingga dia disebut sebagai Bapak orang beriman Jadi sore hari ini Kita mau melihat dari satu sisi yang berbeda Bagaimana sebenarnya Abraham Melihat Dan melakukan apa yang Tuhan Taruh di dalam kehidupannya Janji Tuhan di dalam kehidupannya Dan sore hari ini Kita sama-sama belajar dari Kita akan sama-sama membaca Firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 Di ayat 1 Sampai yang ketiga Saya akan membacakan Untuk saudara Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan Kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sedara ini adalah Janji Tuhan kepada Abraham Ketika Abraham dipanggil Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham Hal ini merupakan hal yang pertama kali didengar oleh Abraham Ketika Tuhan berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan memberkati dia Dan menjadikan dia berkat Bagi banyak bangsa Kita tahu sama-sama bahwa Abraham sebelumnya Bukan orang yang percaya Abraham dari latar belakang Latar belakang kepercayaan Dimana dia penyembah-penyembah berhala Mereka menyembah dewa-dewa Tetapi kemudian Tuhan datang kepada dia Dan berfirman kepada dia Dan hal ini yang kita sering dengar Dan kita katakan bahwa Abraham benar-benar dia taat kepada Tuhan Walaupun dia belum melihat Abraham sama sekali Belum melihat secara fisik Tetapi dia menerima janji yang Tuhan berikan Untuk dia Tentunya buat kita semua Kita percaya bahwa Iman itu Selalu bertolak belakang dengan Logika atau akal pikiran kita Dan Abraham Dalam situasi ini Dia menerima dengan iman dia Dia percaya Walaupun dia belum melihat Tetapi dia percaya dan Dia melakukan Abraham juga sulit untuk melihat Karena dia belum memiliki keturunan Apalagi dia dan Sarah istrinya sudah tua Kalau kita Baca di ayat-ayat selanjutnya Di situ dikatakan bahwa Abraham berumur 75 tahun Ketika dia meninggalkan Haran Ketika dia meninggalkan tempatnya Orang tuanya, keluarganya Dia berusia 75 tahun Dan Sarah pun juga sudah usia tua Dan Sarah Waktu itu juga di dalam kondisi yang Mandul karena sudah tua Dan belum memiliki keturunan Abraham sama sekali belum melihat Secara fisik ini terjadi Tetapi dia taat Dan setelah Abraham meninggalkan Haran Dan sampai ke Tanah Kanaan Kemudian terjadilah kelaparan Abraham beserta Sarah dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia Harus pergi ke Mesir Supaya mereka bisa bertahan hidup Dan kalau kita melihat situasi ini Bisa saja kita bertanya Di mana janji Tuhan digenapi Abraham sudah sampai di Kanaan Tetapi kemudian dia mengalami kesusahan dengan harus berhadapan dengan situasi kelaparan Dan dia harus mengungsi ke Mesir Untuk dia bisa bertahan hidup Di mana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham Bahkan mungkin kelihatannya semakin jauh Tetapi justru Dia mengalami kesulitan yang luar biasa Dan saudara di dalam perjalanannya ke Mesir inilah Kemudian Abraham melakukan sesuatu yang Menurut sudut pandang manusia Atau mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Atau mungkin bahkan kita yang mengenal Tuhan Apabila kita berada di dalam situasi sulit Gak apa-apalah sedikit kompromi dengan situasi Atau mungkin itu sebuah kewajaran karena Ya gak apa-apa situasi lagi sulit Dan apa yang Abraham lakukan pun sama Dan sebelum sampai masuk ke Tanah Mesir Hal yang Abraham lakukan adalah Dia mengajak Sarah Mengajarkan Sarah Untuk Sarah berbohong Bahwa Kalau nanti Ditanyain bilang Engkau adalah adikku Kita akan sama-sama Melihat di dalam kejadian 12 ayat 13 Ini yang Abraham katakan kepada Sarah Katakanlah Bahwa engkau adikku Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik Karena engkau Dan aku dibiarkan hidup Oleh sebab engkau Sedara hal ini terjadi sebelum dia masuk ke Tanah Mesir Abraham sudah merencanakan sesuatu yang sangat bertentangan Dengan apa yang Tuhan janjikan Tadi saya katakan bahwa Abraham Dia pun bukan dari latar belakang seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Kepada Allah Tetapi kemudian Tuhan datang kepadanya dan berfirman dan dia percaya konsep tentang Tuhan sudah ada di dalam pikirannya Tetapi Tuhan yang seperti apa Tuhan yang mana Mungkin Abraham pun belum tahu Sehingga pada saat dia berhadapan dengan situasi seperti ini Terjadilah kompromi Bahkan sekilas seberamnya Sepertinya Abraham Ingin membantu Tuhan Dengan apa yang dia rancangkan Tapi kalau kita lihat secara teliti Abraham hanya memikirkan tentang dirinya sendiri Dia tidak lagi memikirkan Sarah Apalagi dia memikirkan janji Tuhan Di ayat 13 tadi kita sama-sama melihat bagaimana Abraham Hanya melihat Yang penting dirinya bisa selamat Bagaimana Abraham melihat situasi yang sulit Tidak menguntungkan buat dia Dan dia melakukan sesuatu yang Mengkompromikan dirinya Mengkompromikan imannya Tetapi mari kita lihat Apa yang terjadi Kepada Abraham Ketika Abraham tidak melihat dengan cara pandang Tuhan di dalam kondisinya Abraham tidak benar-benar bisa melihat janji Tuhan secara utuh Di ayat yang ke-17 dari pasal 12 ini dikatakan gini Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaon Demikian juga kepada seisi istananya Karena Sarah Istri Abraham itu Sudara cerita Abraham ini kita tahu bahwa Abraham kemudian berbohong bahwa Sarah adalah adiknya Kemudian Sarah diambil oleh Firaon untuk menjadi istrinya Abraham mungkin hanya memikirkan kepentingannya sesaat Yang penting aku selamat Yang penting saya selamat Dia sudah tidak melihat Tuhan Tetapi Apa yang terjadi Disini kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar menjaga janjinya kepada Abraham Walaupun Abraham sudah melakukan sesuatu yang sungguh Bertentangan dengan apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan janjikan Tuhan tetap menjaga janjinya Tuhan menjaga Sarah Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Sarah Karena Sarah lah yang akan melahirkan keturunan bagi Abraham Yang akan menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan Abraham Sampai sejauh itu Ketika Tuhan berjanji Tuhan menjaga janjinya Tuhan tidak pernah lalai Bahkan di dalam situasi yang sulit Sepertinya kok Tuhan dimana Tuhan gak muncul di saat-saat sulit itu Bahkan di dalam Hal yang Dilakukan yang berkompromi dengan keadaannya Tuhan tetap setia Tuhan tetap menjaga janjinya Di dalam kehidupan Abraham Sedara Tuhan bahkan memperhatikan Sampai hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil Yang seringkali mungkin kita sebagai Manusia kita melewatkan hal-hal itu Karena situasi yang begitu menghimpit kehidupan kita Banyak dari kita yang menerima janji Tuhan Dan mengimani itu terjadi dalam hidup kita Tetapi juga terkadang situasi membuat kita Melakukan hal-hal dimana kita berkompromi dengan iman kita Tetapi sore hari ini Kita sama-sama belajar bahwa Ketika Tuhan sudah berjanji Dia akan menjaga janjinya dengan setia Dan dia akan menggenapinya Di dalam kehidupan kita Satu hal yang penting buat kita semua renungkan bahwa Kalau kita masih ada sampai dengan saat ini Artinya Tuhan masih belum selesai dengan kita Masih ada hal yang harus kita lakukan Untuk mengenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita Supaya nama Tuhan yang ditinggikan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk sore hari ini Tuhan Tuhan Kalau kami belajar Bagaimana kami harus berlaku setia Bagaimana kami harus tetap memegang teguh iman kami Di dalam engkau Agar kami tidak berkompromi dengan situasi yang ada dalam kehidupan kami Tuhan kami bersyukur Biar firman yang sore hari ini kami dengar Boleh kami masukkan dalam hati kami Dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Supaya namamu yang ditinggikan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Saudara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih